Halo guys, apa kabar? Di video kali ini ya, saya cukup excited ya, karena saya sudah mendapatkan Short Keeper Sequence 2. Dan saya, satu, saya sangat suka sama Short Keeper ya, karena dia punya desain tuh bener-bener bagus banget, cantik banget. Dia tuh juga di story, dia pun juga personelitnya juga bagus banget ya, dia tuh sebagai seorang yang sangat loyal ya, terhadap main character. Dan dia pun juga memang tuh hidup untuk memprotect dan membantu si main character ini ya. Jadi tuh bener-bener seorang karakter yang sangat likable. Terus, dari segi gameplay dia pun juga sangat bagus ya, sangat meta. Dan sebelum saya naikkan sequencenya, saya mau mengetes ya, damage-nya hivoc rover saya ya. Dan saya juga akan menggunakan Chinchou Mauchai, makanan yang naikin create rate sebanyak 28% ya. Jadi biar lebih konsisten critical-nya. Dan karena si Inferno Ada Difficulty 5 ini ada Conflagration dan Blitz ya. Jadi saya mau menggunakan Full Team untuk meng-trigger intro skill. Jadi bisa mendapatkan ini, tapi ini hanya stack up sampai 2 kali. Karena ya sekali dari yang ketiga ke dua, terus dua yang ke vivoc rover. Jadi dua kali intro, langsung kita critical ya. Mari kita lihat damage-nya. Nanti kita bandingin ya. Eits, salah. Maksudnya ini dulu, Chishia dulu ya. Oke, apa-apa ulang lagi. Nah, oke. 1, 3, 1, 5, 7, 3 ya. Dan sekarang saya akan mulai buff showcase ya. Tapi ini hanya menggunakan sequence 0, S1, eh kok S sih? Sequence 0, bentar-bentar. Saya masih belum gitu. Oh, rank 1. Sequence 0, rank 1 weapon ya. 1, 8, 1, 6, 9, 5 ya. Oke, jadi tadi ya, unbuff. Damagenya adalah 131.573. Dan ketika di-buff oleh shortkeeper, menjadi 181.695. Ini damage-nya sangat berbeda jauh ya. 50 ribuan ya, kira-kira ya. Jadi kira-kira kalau kita hitung, ini tuh kira-kira 38% increase ya. Oke, jadi itu memang shortkeeper ini adalah karakter yang sangat bagus ya. Walaupun dia di sequence 0, rank 1 juga. Dia tuh udah bagus banget gitu. Oke, sebelum saya makin sequence, saya juga mau mengecek satu lagi. Damage Havocroffer dengan kondisi hypercarry composition, yaitu Havocroffer dengan Verina dan juga dengan shortkeeper. Untuk hypercarry composition ya, damage-nya langsung berubah ya. Dari 181.695 menjadi 240.416. Jadi itu kesimpulannya, si Verina itu tuh memang GG banget ya. Sebagai karakter healer buffer yang standar, dia tuh juga bagus banget ya. Jadi kalau kita lihat, ini kira-kira tuh ada damage increase 32% ya. Kalau misalnya kita paduin dengan Verina. Jadi itu makanya tuh ya Verina itu tuh bener-bener bagus. Oke, jadi sebelum saya naikin shortkeeper ya ke sequence 2, saya kasih lihat dulu ya. Saya punya main stats dari Havocroffer saya. Nah, juga stat untuk Verina. Dan juga untuk shortkeeper ya. Ini kriteria tinggi sekali karena saya ada footbuff ya. Shortkeeper dulu deh. Energy region 227,8%. Jadi nggak nyampe cap ya. Kurang 2,8%. Karina pakai ini aja dah. Raktifire of Voyager Energy region. Soalnya nggak ada. Nggak ada variation saya. Oh iya, saya pakaiin dia ini ya. Moonlit Cloud ya. Karena kalau saya pakaiin... Kalau saya pakaiin ini ya. Sonata efeknya yang healing ini ya. Kayaknya sih... Kayaknya ini nggak bisa stack deh kayaknya deh. Nah, coba deh kalau kalian tahu bisa stack nggak. Ya, tolong tulis di kolom komentar. Tapi setahu saya ini nggak bisa stack ya. Jadi ini saya pakaiin si shortkeeper healing. Dan saya pakaiin si siapa? Si Verina yang Moonlit Cloud. Dan dengan begini... Wetus juga pakaiin Balborn ya. Untuk memberikan 10% damage boost tambahan. Dan juga dengan begini ketika menggunakan outro. Si Verinanya next resonator punya attack naik 22,5% untuk 15 detik. Jadi makanya ada additional buff juga ya dari sini ya. Oke, yuk. Mari kita naikin ya. Activate. Activate. Oke, dan sekarang saya mau bandingin ini dulu ya. Yang hyper carry composition. Nah, tentu saja saya juga udah makan crit rate food buff ya. Jadi biar lebih pasti ya criticalnya ya. Nggak usah terlalu banyak ngulang-ngulang gitu ya. Oke, kita let's go. Aduh. Aduh. 266, 266, 266, 284 ya. Nah, kita langsung ini aja nih. Langsung ganti, terus kita balik lagi. Tuh ya. Balik lagi ke ini. Tuh ya. Jadi jauh lebih lama. Dan juga... Tuh, jadi lebih emak. Oke, jadi kesimpulannya untuk hyper carry composition. Dengan adanya sequence 2 menjadi 266, 684 ya damagenya. Dibandingkan 240, 416. Memang kalau kita hitung ya ini tuh hanya kira-kira 10% ya. 10,19, 11%-an lah ya. Nah, embahannya nggak begitu banyak ya. Karena tetapi kita bisa, kalau misalnya, apa... On chair tuh udah cukup, kita bisa langsung ganti ke shortkeeper untuk meng-trigger dia punya itunya. Untuk dia trigger dia punya intro skill. Dan habis itu bisa balik ke main DPS untuk continue DPS lagi gitu ya. Dan juga lebih panjang, DPS window kita juga jadi lebih panjang. Dan juga rotasi juga jadi lebih enak. Oke, dan sekarang saya membandingkan ya. Dengan rover, yang-yang, dan juga shortkeeper. Jadi supportnya hanya shortkeeper ya. Ini bukan hyper carry ya. Jadi misalnya dengan sub DPS atau nggak DPS kedua gitu ya. Oke, dan kalau misalnya kita bandingkan ya. Ketika S0 R1 shortkeeper dengan yang-yang ya. Dan juga S2 R1 shortkeeper dengan yang-yang. Berarti kita nggak menggunakan hyper carry composition ya. Hanya satu buffer, satu support ya. Jadi konfigurasi dengan main DPS dan sub DPS atau nggak dua main DPS. Perbedaan damage-nya adalah dari 181.695 menjadi 206.147. Dan dengan begitu ada kenaikan kira-kira 13,4%. Nah, jadi kalau kita balik dengan unbuff damage tadi, yaitu 131.573 dibandingkan dengan 206.147 damage. Berarti itu ada kenaikan sekitar 56,6% ya dari unbuff damage. Untuk S2 R1 shortkeeper dan ini sih bagus banget. Dan ini yang dihitung hanya instantaneous damage ya. Tapi kalau misalnya kita hitung dari segi DPS bakal lebih panjang. Karena ultimate-nya 10 detik lebih panjang. Area-nya juga lebih gede. Jadi margin of error juga tereliminasi. Dan juga ketika kita berubah, mengubah ke shortkeeper ya. Concerto ke shortkeeper itu tidak mematikan ininya. Tidak mematikan dia punya apa namanya. Tidak mematikan dia punya ultimate. Jadi makanya tuh rotasi juga lebih enak. Jadi makanya sih shortkeeper ini sih worth it banget sih. Worth it banget. Dan sekarang saya mau membawa Hypercarry Composition ya. Ke Overdrive Hazard Tower. Yang melawan Fallacy ini loh. Dan saya akan menggunakan Hivocroper sebagai main DPS. Dan disupport oleh Verina dan Shortkeeper. saya akan mencintai. Dan saya akan menc 99.5kg. begin. Tah. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati